Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa di Jangan Bercana Pada kesempatan ini Ibu akan mengajak anak-anak Untuk membahas soal-soal di buku PR Interaktif Matematika Tingkat Lanjut kelas 11 ya Intan Pariwara Kita masih mengenai Bilangan kompleks Tepatnya di assessment harian Pilihan ganda nomor 6 sampai 10 Halaman 25 Langsung saja tanpa lama-lama Kita menuju ke soal Soal nomor 6 Hasil 2 ditambah 3i ditambah 1 Min 2i adalah titik-titik Jawab 2 ditambah 3i ditambah 1 Dikurangi 2i sama dengan 2 ditambah 1 Ini yang bagian realnya Kita tambahkan Ditambah Bagian imajinernya juga kita hitung sendiri 3 dikurangi 2 Sama dengan 2 ditambah 1 3 3 kurangi 2 adalah 1 1 kali i adalah i Jadi hasilnya adalah 3 plus i ya Jadi jawabannya yang e Selanjutnya Untuk soal nomor 7 Jika y sama dengan min 2 Ditambah 5i Maka 5 y sama dengan titik-titik Ini perkalian saklar ya Selanjutnya x2 dikurangi y1 x2 dikurangi y1 kali y2 Saya ulangi ya Untuk perkalian bilangan kompleks ya Menara tentunya Harus ingat Jika perkalian bilangan kompleks Itu rumusnya x1 kali x2 Ya dikurangi y1 kali y2 Ditambah bagian imajinernya yaitu x1 kali y2 x1 kali y2 Ditambah x2 kali y1 Begitu ya Anak-anak jawabannya Min 2 ditambah 1 kali 4 Min i sama dengan Min 8 ya x1 kali x2 itu min 8 Lalu y1 kali y1 kali y2 Yaitu min 1 ya Karena rumusnya min Berarti jadi plus ya Plus 1 Ditambah i bagian imajinernya Yaitu x1 x1 kali y2 Min 2 kali Ini ya Min 1 ya Berarti 2 ya Lalu ditambah x2 x2 nya itu 4 4 kali y1 nya adalah 1 Berarti 4 kali 1 4 ya Cocok ya Berarti min 8 Ditambah 1 min 7 2 ditambah 4 adalah 6 I ya Berarti hasilnya adalah Min 7 ditambah 6 I Jadi jawabannya yang D Selanjutnya untuk soal nomor 9 Diketahui Y sama dengan akal 3 plus 2 I Maka Z kuadrat sama dengan Titik-titik Jawab Z kuadrat sama dengan Z kali y sama dengan Akal 3 ditambah 2i Kali akal 3 plus 2i ya Seperti tadi ya Nomor 8 Rumusnya masih ingat ya X1 kali X2 Min Y1 Kali Y2 ditambah I Kali X1 Y2 Ditambah X2 Kali Y1 Ya Seperti itu ya Nana Sama dengan Ini akal 3 Kali akal 3 Adalah 3 ya 2 Kali 2 adalah Ini 4 ya Kan nomornya Min 4 ya Berarti kan Dikurangi X Y1 Kali Y2 Ditambah bagian Imaginernya yaitu Akal 3 kali 2 Adalah 2 akal 2 Ditambah Ini akal 3 kali 2 Juga 2 akal 3 ya Sehingga Hasilnya adalah 3 kurangi 4 Adalah min I Ditambah Ini 2 akal 3 Tambah 2 akal 3 Adalah 4 akal 3 I ya Jadi jawabannya yang D Selanjutnya Untuk soal nomor 10 Diketahui Y1 sama dengan 1 Ditambah I Dan Y2 sama dengan 4 Ditambah 4 I Hasil 3 Y2 dikurangi 6 Y1 sama dengan titik-titik Jawab Y1 sama dengan 1 Ditambah I Dan Y2 sama dengan 4 Ditambah 4 I 3 Y2 dikurangi 6 Y1 sama dengan 3 Kali 4 Ditambah 4 I Dikurangi 6 Kali 1 Ditambah I Sama dengan 12 Ditambah 12 I Dikurangi 6 Ditambah 6 I ya Masih ingat ya Ini tinggal mengaring-aringan Menggunakan sifat distributif Sama dengan 12 Dikurangi 6 Ya ini 12 Dikurangi 6 Terus yang bagian Imaginanya 12 Juga dikurangi 6 Sama dengan 6 Ditambah 6 I Jadi jawabannya yang C Demikian pembahasan Soal assessment harian Nomor 6 sampai 10 Semoga bermanfaat Dan jika ada kejalanan Ibu dalam menghitung Tolong dikoreksi di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih